Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini menulis ingin bahas soal ya mungkin banyak pemilik atau calon pemilik motor Honda itu nggak sadar bahwa fitur-fitur atau keunggulan keunggulan motor Honda itu sudah tidak lagi relevo sudah tidak lagi kok jenengnya sesuai dengan yang diomongkan Hai itu soal irit kalau ngomong kelas 160 CC ini memang sih yang varian 160 lebih irit kelas 125 belum tentu ya karena Yamaha Mio itu didesain irit juga Hai apalagi dalam kondisi baru Hai jadi kalau untuk selain kelas 160 Hai sepertinya raja irit itu seharusnya tidak lagi dipegang oleh Honda Hai kalau motor-motor kayak kelas 160 CC ya rasanya orang itu bukan cari irit ya tapi cari performa Hai jadi lebih boros itu adalah sesuatu yang normal hai 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 dan pula dari Hai Yamaha nya sendiri juga Hai mengejar lebih hirit juga aja contoh untuk nmax you Hai itu lebih hirit daripada nmax udini Hai penulisan karirnya sekarang 38,4 disembuh kapan reset terakhir tapi ya dapat 38,4 itu kalau dibandingkan dengan motor Honda ya boros ya Hai mungkin kalau motor Honda bisa 44 45 lah nggak tahu lagi penulis nggak pernah bandingkan dengan orang yang ini Hai jalurnya sama Hai seringnya jalurnya beda Hai selain murah harga jual lebih mahal Hai ya harga jual lebih mahal itu karena orang emang percaya motor Honda tapi ya kayaknya seiring berjalannya banyak waktu kepercayaan orang terhadap merek Honda itu berkemulai berkurang Hai bukan karena produknya banyak cacat ya karena sudah dari dulu produknya banyak cacat dibanding merek-merek lain motor Honda itu relatif lebih Hai rewel lebih butuh rajin ke bengkel untuk perbaiki ini tuh ini tuh tuh ya dibanding merek lain Hai bukan itu yang jadi masalah konsumen enggak masalah soal itu karena sudah Hai dianggap normal ya motor kan pasti ono air usai gitu ya asumsi dasarnya Hai dikonsumen juga sudah menganggap motor Honda itu bukan motor yang reliable gampang usahaan benceng Hai tapi yang terutama jadi poin utama itu adalah dari kebijakan-kebijakan nya ya konsumen mulai tahu bahwa wah motor Honda itu Hai jaminan supportnya mulai buruk jadi mungkin diklaim bahwa bengkelnya ada di mana-mana servis gampang itu tetap dihantui oleh Hai apa ya Hai servisnya mahal terus policy dari atasnya untuk garansi garansi itu sulit itu ya Hai jadi orang beli motor Honda itu tidak mengharapkan garansi karena ya memang orang biasa itu jarang bisa ngeklaim garansi hanya kasus-kasus tertentu barang murah-murah tok yang dapat klaim garansi Hai kayak yang barusan inilah rangka esaf Hai memang kalau motornya masih garansi Hai itu diperiksa gratis gitu ya Hai kalau ada karat arah diganti Hai pernah misal motornya 9000 km nemu ada karat rangka diganti nah 9000 km lagi gimana nasib Hai belum lagi ya untuk mempertahankan garansi itu harus servis Hai servis rutin dipengkel resmi Hai servis rutin mungkin sering dikatakan murah tapi ya faktanya mahal Hai karena dealer itu Hai saya naik ya bisa saya naik karena dealer enggak harus laporan ke Honda ya Hai jadi mau bapak ambil biaya apapun ya itu secara pede Hai Honda tidak membuat sistem yang terintegrasi untuk itu Hai mungkin salah satu alasan mengapa dealer Honda itu banyak karena dealer itu bisa mainkan konsumen se-enak Hai dan sepertinya konsumen Honda sampai sekarang enggak sadar dibuat mainan seperti itu ya semoga aja bisa sadar juga Hai kalau Yamaha enggak bisa contoh penulis setel cu itu aja di catat di catat ada nama bengkelnya ada nama mekaniknya Hai alasan diganti apa Hai waktu servis juga gitu di catat ya Hai jadi secara biaya yang Yamaha itu gak berani main-main karena sistem meter integrasi sementara yang Honda wawis sekejam kejamnya lah habis seikhlasi dealer ya kalau delivery sadis yo konsumen bisa Hai apa habis uang banyak walau konsumennya itu enggak mampu atau awal wawis gondok urusan nilis gak pikiran jeneng service kok Hai ngomong ga duit-duit yocok servis nang bengkel resmi gitu kan Hai jadi Oh iya bengkel banyak tapi kenyamanan keamanan ke murahnya terus konsistensi itu kurang Oh iya penulis belum sebut eh kualitas tenaganya Hai jadi yang namanya bengkel itu untung-untungan Hai orang kalau bengkel lain bengkel luar ya Hai mungkin coba cari yang rame gitu kalau bengkel ahas kan rame ngabe Hai nah itu tenaga yang menangani belum tentu yang kualitasnya kualitas nasional Hai ada yang kualitas provinsi ada yang kualitas kabupaten ada yang kualitas eh RT RW ya kalau dapat yang pemula-pemula orang yang belum berpengalaman orang yang belum terdiri dan orang yang tidak Hai bahkan megang motor aja nggak pernah jadi banyak hal-hal seperti misalnya ya masang baut oli terlalu kencang bongkare sak cepet-cepet teo nosing ketinggalan masangnya salah Hai kalau sudah seperti itu percuma lah semboyan bengkel ada dimana-mana karena bengkel banyak tidak memberikan kenyamanan konsumen Hai lagi pula jasa servis yang disediakan pun tidak terlalu memberi nilai tambah Hai poin utamanya cuma ganti oli aslinya Hai kalau ada bagian yang lain yang bermasalah rasanya juga mekanik-mekanik sekarang wismales ngeceki Hai cuma cek lakson lampu rem lampu belok lampu jauh Hai kalau ada yang lain-lain ya Hai rasanya ya enggak begitu diperhatikan Hai biasanya juga untuk sesuatu yang monitornya diperbanyak itu dilakukan hanya untuk meningkatkan eh pemasukan dari delernya seperti misalnya Hai ganti oli Hai rem eh sorry ganti minyak rem secara berkala padahal ya minyak rem mungkin dua tahun sekali lah gitu ya Hai itu dicatwakan kenceng banget 10.000 km Hai oli suspensi eh kalau oli suspensi enggak pulang pulang juga dibuat 10.000 km Hai padahal ya enggak ada kewajiban untuk itu Hai guys habislah ngomong soal service terus Hai yang berikutnya adalah soal Hai apa ya sing sering diomong motor Honda harga jual mahal Hai sekarang ini gara-gara kasus esat Hai gara-gara rangka motor metik ada yang karatan ada yang patah Hai sudah Hai sudah enggak ada lagi ya Hai pasar penjualan motor Honda sekarang turun drastis Hai 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 harga jual sudah bukan lagi daya tarik karena jelas harga jual hancur walau memang kalau di grup-grup besar atau di tempat-tempat mesos populer yang lain bakal banyak buzzer banyak orang yang mencoba eh mengarahkan opini menggiring opini publik hai 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 bagaimana caranya Honda itu enggak recall Hai nah karena itu dilakukan supaya Honda enggak recall ya banyak informasi-informasi bohong yang disebabkan disitu yang ada juga ada dekat hubungannya dengan servis itu adalah dari sisi Hai part murah Hai dari sisi harga wes jelaslah harga motor pekas Honda itu turun Hai balau dari ya banyak buzzer menyebut Oh motori masih laris harga jual masih tinggi no problem karena konsumen itu masih suka motor Honda Hai ada sebenarnya enggak juga terus serain itu dari sisi spare part Hai katanya spare part motor Honda itu murah tapi ya itu tadi Hai ongkos delray yang mahal jasanya yang belum lagi kalau di ojo-ojoi diminta untuk ganti ini itu ini itu ya karena ya karena ya lagi-lagi karena di Honda enggak ada pengawasan untuk bengkel jadi bengkel jadi bengkel iku isi suasa enak eh ngecas konsumen Hai barangnya yang rusak ini disebut harus ganti ini 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 ya lagi-lagi enggak berduli status konsumennya opo kerja konsumen yang wis pokok ikutu ganti saat ini kabeh Hai urusan konsumen Hai urusan konsumen enggak punya uang wis nggak ngurus Hai jadi motor Honda itu bukan untuk orang yang pas-pasannya harus dianggap sebagai produk motor mewah kalau punya motor Honda itu harus punya uang banyak uang banyak untuk beli untuk melakukan servis rutinnya Hai uang banyak untuk beli part yang lebih mahal Hai ya lebih mahal selain dari apa harga partnya sendiri juga dari jasa yang mahal Hai penulis sendiri eh kadang tanya-tanya ya kayak di toko gitu kadang kan ya namanya punya motor Honda harus selalu ganti kita Hai kadang tanya ini kalau yang Indomobil berapa eh ternyata yang Indomobil lebih murah hidup mobil itu yang punya Suzuki Hai yang original AHA nya berapa Oh ternyata lebih mahal Hai terus dibandingkan dengan merek yang sama-sama lah federal Oh malah Hai kadang bisa jadi lebih murah dengan kualitas yang lebih tinggi Hai Nah kalau kita belinya di dealer Honda pasti harga akan lebih lebih melejit lagi Hai kayak penulis juga kaket ya biaya ganti kampas rem depan sekalian partnya itu berapa 103.000 ya Jauh ya Hai karena penulis dulu ditawari itu ganti rem belakang Hai itu berapa Hai 45.000 mungkin kalau sekarang maksimum 60 lah tapi ya bisa aja cuma 55.000 Hai dibanding 103.000 ya jauh ya hai 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 jadi sudah salah anggapan kalau konsumen ngomong partnya Honda itu lebih murah dan satu lagi ya Hai motor Honda itu kan didesain agar lebih cepat rusak ya Hai soknya itu cepat rusak Hai stoppernya itu bikin bearing engine mounting cepat rusak Hai spakbor dibuat lebih pendek agar rangka lebih cepat karatan Hai poli juga diberi produk yang kualitasnya dibawah standar Hai motor konsumen juga lebih cepat rusak Hai ini terutama untuk yang MPX-1 MPX-2 ya Hai karena ya kombinasi banyak hal membuat emang Hai konsumen motor Honda itu jadi harus lebih perhatian terhadap harga part karena motornya bakal sering ganti part Hai ya kayak rangka esaf aja lah Hai ditawari kan rangka esaf harganya segini kita nggak pernah lihat ada pabrik lain yang nawari jual rangka gitu ya Hai tapi Honda secara tegas ini loh harganya rangka ini segini ini segini ini segini mungkin ada yang ngomong ngurah Yombo pabrikan lain enggak sharing kok eh di Suzuki ada harganya ya nanti penulis coba lihat harganya setara wogak lep apa ternyata lebih mahal luah para karena kan katanya rangka esaf itu bikin harga rangka jadi lebih murah kita lihat kalau bener rangka lebih murah tapi ya itu tadi ya tetap konsumen harus dia siap kurang banyak karena motornya itu itu lebih cepat berusaha Hai ini penulis enggak asal ngomong ya karena penulis pengalaman punya motor Honda motor Honda itu is banyak bagian hal yang rusak Hai sawit-sawitnya lah ya motor yang paling minim ganti partui apa ya contohi Suzuki n-max ini enggak termasuk saya apa Maneh mitos di motor Honda itu ya Oh iya motor Honda itu enggak ada recall Hai katanya recall itu menunjukkan produknya jelek tapi ya sekarang ini masyarakat jadi tahu bahwa ya recall itu adalah gentleman recall itu merupakan tanda bahwa pabrikannya mau memberikan yang terbaik untuk konsumen sehingga kalau ada cacat produk atau apa-apa konsumen dikasih diberi apa barang yang bagus nggak dibiarkan dengan menggunakan barang yang cacat sementara Honda sendiri permintaan recall seringkali ditolak ya Hai jadi bukan karena enggak ada masalah di produk tapi karena ada masalah di produk tapi Hondanya enggak mau tetap itu itu tentu ya mungkin dari sisi sales Honda itu juga menggunakan Oh kalau motor kita enggak ada masalah error gini error gini error gini betulnya Hai error apa mesin error sehingga mesin enggak mau menyala gitu ya sebenarnya kalau error bug dari program Honda pun mengalami Hai mesin enggak mau menyala itu ya gara-gara setelan altitude itu ada Hai cuma memang ada bagian yang Honda itu enggak rumit karena pakai sistem manual Hai yaitu setelan idling nya kalau di Yamaha di Suzuki juga mungkin untuk idling itu pakai otomatis nah bagian ini yang sering kemah juga Hai di motor Yamaha entah mengapa juga unit ABS nya enggak pernah bisa ada level ya Hai kalau menurut analisa penulisnya bisa aja itu salah dari pemilihan Hai apa jenisnya oli minyak remnya Hai kalau masuk masalah seperti misalnya vampiroli Hai itu lebih dari pemilihan oli ya mungkin memang motor Honda pakai silinder besi ya sehingga lebih kuat terhadap Hai kampe roli Hai tapi ya terbukti masih banyak pemilik motor Honda yang mengalami vampiroli Oh ya kadang ya kayak contohnya itu loh bener saja ngeri itu holiday train olinya cuma tinggal sedikit gitu dari ini mekaniknya yang ngomong nggak popo ya Hai jadi Hai bisa jadi yang kena penyakit vampiroli itu di motor metik Honda banyak tapi karena konsumen nggak tahu dan mekaniknya juga nggak tahu ya sama-sama nggak ngerti opo yuk vampiroli gitu ya oli berkurang itu dianggap normal kan bisa aja kan seperti itu ya jadinya disebut enggak mengalami vampiroli padahal ya sama Hai motor yang olinya tidak layak pakai ya bakal karena vampiroli enggak peduli itu motor motor metik motor lagi mobil aja loh ada yang kena vampiroli juga padahal itu mobil Hai kualitas komponennya ya jelas jauh lebih baik maka goni piston si jelah orang kok Hai terus apa mana Hai eh rangka patah rangka macem-macem disebut Yamaha mengalami ya buktinya Honda juga mengalami Hai untuk rangka patah ini ya tidak terbatas hanya merek Honda saja Yamaha dan Suzuki pun juga Hai tentu kalau dimotor Yamaha dan Honda di motor yang tua-tua seperti yang misal umur belasan tahu gitu ya karena penulisnya contoh di apa jenengnya di Facebook itu ada Mioce Ono Soul GT Singambur murid-murid buntur itu motor tua banget kok dipakai perbandingan dengan motor yang umurnya masih tiga tahun ya 23 tahun sudah patah kok dipandengkan tidak Hai aneh lah tapi yang jelas secara umum keunggulan-keunggulan motor Honda itu sekarang sudah berkurang jadi penulis enggak tahu unggul apalagi deh motor Honda yang masih relevan untuk saat ini untuk irit untuk kelas yang motor ini juga enggak ya apalagi sekarang ada motor listrik sudah enggak relevan lah ya wis lah itu saja Terima kasih udah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton